Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pendengar Pro 3 RRI dan pemirsa RRI Net yang berbahagia Marilah pada kesempatan yang berbahagia ini Kita haturkan puja dan puji syukur kita Kehatir Allah SWT Tuhan semesta alam Yang telah memberikan kita berbagai macam karunia dan niat-niatnya Sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini Meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19 Salah dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW Beserta keluarga, para sahabat dan umatnya Pemirsa yang berbahagia Sebagaimana kita ketahui dan rasakan bersama Bahwa dampak pandemi Covid-19 ini Masih mengitari kita dalam kehidupan sehari-hari Tentu sebagai seorang muslim Kita tidak boleh menyerah dengan keadaan seperti ini Termasuk dari keadaan pandemi Covid-19 Justru sebaliknya Kita harus ada upaya Harus ada usaha agar bisa terhindar Dari penyebaran wabah ini Sebab Allah SWT mengingatkan kita Dalam firmannya Yaitu A'udzubillahiminasyaitanirrojim Inna allaha la yugayiru ma'biqaumin Hatta yugayiru ma'bi'an pusih Artinya Sesungguhnya Allah Tidak akan mengubah nasib Atau keadaan suatu kaum Sampai kaum itu mengubah sendiri Nasib atau keadaannya Quran Surat Ra'at Ayat 11 Pemirsa yang berbahagia Berdasarkan ayat ini Harus ada upaya agar bisa terhindar dari segala macam bahaya Setidaknya Dalam konteks pandemi Covid-19 ini Kita Melaksanakan 3M yang dianjurkan Yaitu Menjaga jarak Kemudian Sering-sering mencuci tangan dengan sambun dan air mengalir Dan Selalu menggunakan masker Pemirsa yang berbahagia Itulah kira-kira usaha kita secara lahiria Namun Usaha kita secara lahiria Tidak boleh sama sekali mengabaikan usaha secara batinnya Usaha lahiria dan usaha batinnya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dibisahkan satu sama lainnya Usaha lahiria saja tidaklah cukup Tetapi juga harus diiringi bahkan dibarengi dengan usaha batinnya Yaitu Dengan selalu Dan terus Bermunajat Berdoa Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Perlindungan Zat yang maha melindungi Agar terhindar Terjauhi dari segala macam bahaya Sebab Doa Permohonan Doa Selain sebagai sebuah Ibadah Sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah S.A.W. Dalam hadis beliau Inna doa'ahu wal ibadah Sesungguhnya doa adalah ibadah Juga merupakan Senjata yang sangat ampuh Sarananya Allah subhanahu wa ta'ala siapkan bagi orang mu'min Agar mereka berdoa, bermunajat, memohon kepadanya Untuk terhindar Agar terhindar dari segala macam bahaya Termasuk dari bahaya Wabah COVID-19 ini Dengan demikian Pemirsa yang berbahagia Setidaknya ada Dua Usaha Dua hal yang kita harus lakukan Agar terhindar dari segala macam bahaya Yaitu Usaha Dan Doa Demikianlah yang bisa disampaikan Pada kesempatan yang berbahagia ini Kurang lebih Mohon maaf Saya Dr. Abdurra'uf LCMA Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syariah binatullah Jakarta Bilahi tersyukur ridayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax